Kita move on nih, kita mau ngomongin yang namanya keputihan Ataupun misalnya vaginal discharge Nah dia ini juga diselain disebut sebagai vaginal discharge Ada yang bilang itu bahasanya adalah lepore, kayak gitu ya Nah disini dia ini adalah cairan yang sebenarnya sifatnya bukan darah Yang keluar berlebihan dari vagina Dia ini bersifatnya bisa fisiologis maupun patologis Nah tentunya harus paham nih Kalau misalnya pasien datang ke kita Timing-timingnya yang mana yang fisiologis sama yang mana yang patologis ya Kalau misalnya seorang wanita dalam siklus menstruasinya Mau dia premenstrual ataupun misalnya postmenstrual tuh lepore tuh bisa ada Even pada saat sexual arousal, pada saat hubungan seksual tuh bisa ada Tapi untuk yang patologis pastinya juga nanti Teman-teman udah bisa langsung differential diagnosis Oh apakah ini dia ini sifatnya infektif ataupun misalnya tidak Kalau untuk yang non-infeksi tuh biasanya pada ibu-ibu yang dia itu sudah menjelang menopaus gitu ya Itu sering dengan vaginitis atrofi Tapi kalau untuk yang infeksi Teman-teman udah langsung evaluasi nih Secara makroskopis bagaimana kualitas daripada si keputihannya itu Mulai daripada konsistensi, warna, bau ya Sampai nanti di anamnesis yang agak pribadi ya Jadi kayak misalnya riwayat aktivitas seksualnya seperti apa gitu Nah jadi yang pingin saya Ini penting banget nih sebenarnya teman-teman untuk yang slide ini ya Kalau misalnya teman-teman paham slide yang ini Teman-teman pasti bakal langsung kepikiran Oh kayak gini ya kejadiannya gitu Jadi sebenarnya gini Vagina itu sebenarnya dia memiliki defense mekanismnya sendiri ya Defense mekanismnya ini ada yang secara fisik Ada yang secara kimiawi ya Dan dia ini juga ditolong dengan bakteri baik Yang namanya adalah Lactobacillus acidophilus Yang dia ini fungsinya mempertahankan ekosistem vagina Supaya dia ini asam Jadi pH-nya adalah 4 ya Jadi teman-teman harus tahu kalau pH normalnya adalah 4 Jadi kalau ada organisme atau infeksi Yang menjadikan pH itu menjadi lebih basah Biasanya itu adalah bentuk infeksi Tapi ada nggak sih organisme yang bisa bikin pH-nya itu agak-agak mirip normal Itu juga sebenarnya ada Nanti kita lihat ya Tapi cuma satu sih biasanya kalau yang nanti untuk kecakupan kita bahasan UKMPPD So dengan adanya Lactobacillus acidophilus Dia akan mengubah glikogen Untuk menjadi asam-asam ya sebenarnya gitu Dan di sini dia memprovide ekosistem tersebut Selain itu juga memproduksi hidrogen peroksida Dan memiliki mikrofili pada reseptor di sel-sel epitelvagina Sebagai defense terhadap bakteri lainnya Nah sekarang kita ingin belajar yang pertama Ini ada infeksi jamur yang biasanya disebabkan oleh Candida albicans Nama infeksinya adalah Candidiosis vulvovaginal Dan di sini dia itu hidup di dalam suasana asam yang mengandung glikogen Jadi walaupun misalnya nanti ada kayak seakan-akan Kok ini kayak keputihan ya Tapi kok misalnya pH-nya normal Tapi ibunya ngeluhin Kok misalnya keputihannya kayak misalnya susu pecah gitu Nah itu udah kita langsung dedek ke Candidiosis gitu ya Karena tuh lihat deh pH-nya di sini 4 sampai 4,5 nih teman-teman Jadi udah mirip-mirip sama yang namanya pH normal gitu Nah gejalanya di sini Untuk membedakan dengan penyebab keputihan lainnya Dia ini sebenarnya yang bikin heboh tuh adalah gatelnya Jadi nanti dia paling suka didede itu sama trichomonas sebenarnya ya Kalau misalnya di Candidiosis Gatelnya yang lebih dominan Dan disparenia yang superficial Tapi kalau di trichomonas itu sifatnya kebalik Dia justru disparenianya yang lebih mumpuni Nah ketika misalnya teman-teman penasaran ya Kan kita biasanya inspekulo Lakukan pemeriksaan inspekulo Di sini seperti lihat ada yang namanya Konsistensi duh tubuh vagina Seperti susu pecah atau susu yang bergumpal gitu Dan dia biasanya tidak begitu berbau Untuk wilayah-wilayah lainnya Seperti mukosa vagina dan ektoservix Itu bisa eritem Dan nanti di sini bisa didukung dengan pemeriksaan Dengan menggunakan KOH 10% Ataupun nanti bisa dikultur dengan yang namanya media sub-road Jadi seperti layaknya jamur Seperti pada biasa gitu ya Oke jadi itu keywordnya kayak susu pecah gitu ya Dan pH-nya mirip-mirip normal Ada lagi infeksi protozoa Kita akan masuk ke dalam si ini Trichomoniasis ya Trichomonas vaginalis Di sini tuh pernah ada vinyet Yang iseng saya lupa di IP Atau di mana gitu Dia ngomongin undulasi membran dan lima flagel Terus kayak mikir gitu kan saya ya Waktu pertama kali ngeliat soalnya Apaan nih undulasi membran? Detail banget Oh ternyata maksudnya adalah ke sini Ke Trichomonas vaginalis Bentuknya katanya kayak ada undulasi gitu Kayak kubah gitu Nah dia itu Masa inkubasinya agak lebih lama Dibandingin kalau sama gonore Dia bisa sampai sebulan ya Dari seminggu sampai dengan sebulan Dan dia menyebabkan infeksi pada Epitelfagina, uretra Dan juga kelejar Bartolin dan skeneglans Penularannya sama Mirip yang tadi Sama yang pada laki-laki Nah kemudian Di sini untuk Trichomoniasis itu Ada satu keyword banget Yang dia khas Kalau teman-teman temuin di soal Kalau soalnya udah ngomongin Strawberry cervix Wah udah ini soal ini tuh udah baik banget ya Karena itu adalah gambaran khasnya Nah gejalanya bisa jadi asimptomatik Sampai dia yang bersimptom Dan bersimptom ini sekali lagi Dispadenianya yang hebat Tapi gatelnya lebih minimal Vulvanya eritem Lecet dan juga sembab Dan kalau misalnya kita Pakai inspekulum Dia ada nyeri Dinding vaginanya eritem Lalu di sini di fornix posterior Ini fornix posterior Harus dihapal nih Di sini ya Lokasinya Di sini dia tampak Dutubuh vagina Berbau busuk Warnanya kuning kehijauan Dan kadang memang berbusa Untuk pengambilan Daripada spesimen Teman-teman gak asal ambil nih Kalau misalnya Di Trichomoniasis Gak dari dinding vagina Kalau misalnya Infeksi kandidiasis tadi Boleh dari dinding vagina Kalau ini paling baik Adalah pada posterior fornix Karena katanya sih Konsentrasi Mikrobiologisnya Lebih banyaknya di sana Nah di sini PH-nya langsung merubah PH vagina yang asam Sehingga PH-nya Akan menjadi lebih dari 4,5 Dan kalau misalnya Teman-teman ambil Kemudian teman-teman Letakkan daripada Siduh tubuh tersebut Pada sebuah Kaca mikroskop Dengan ditaruh in NACL Dan teman-teman periksa Di bawah mikroskop Nanti akan ditemukan Organisme yang seperti Buah pir berflagel Dan motil Dan itulah sebenarnya Si trichomonas vaginalisnya Gitu ya Kalau misalnya saya terlalu cepat Tolong dibilang ya Supaya saya bisa Ngerem bikin Oke Sekarang Untuk agen keputihan Tadi udah kita bahas dua Sekarang kita bahas Yang ketiga Namanya adalah Vaginosis bacterial Ya Di sini Dia itu Bisa terjadi Karena peningkatan Bakteri anaerob Seperti Gardnerella vaginalis Mobiluncus Dan juga Bakteroides Oke So gini Sederhananya Tadi kan saya udah bilang ya Di vagina itu Sebenarnya Maaf ya Saya gambar ya Di sini kan sebenarnya Ada ekosistem yang dipertahankan Oleh lactobacillus Asidophilus Tidak semua Vaginosis bacterial Itu bisa terjadi Karena hubungan seksual Jadi Dia itu bisa terjadi Karena hubungan seksual Ataukah tidak Contoh yang paling sering Di setting klinis ya Kalau ibunya Misalnya suka pakai Puntan agak nyebut mereknya Kayak sabun sirih Kayak gitu Ataupun misalnya Washing detergen Untuk dia itu Membersihkan area genitalnya Dia dapat mengganggu Ekosistem daripada Flora normal Ya Ekosistem flora normal yang ada Bentar ya Ini kok kursornya hilang Bentar ya Nah Oke Bentar ya Nah Terus Oke Nah Kemudian Nanti disini Dia itu bisa ditemukan Pada pengguna AKDR juga Dan juga bersamaan Dengan infeksi trichomonas Disini Pada perempuan Yang masih seksuali aktif Dan Duh tubuhnya itu Agak berbeda nih Teman-teman Sama yang tadi Duh tubuhnya ini Warnanya putih Ke abu-abuan Ini ingat nih Warnanya putih Ke abu-abuan Kemudian Biasanya melekat Pada dinding vagina Dan otomatis PH-nya Dia akan menjadi lebih basah Pokoknya yang Menjadi Gak sesuai Sama keadaan Fisiologisnya Gitu Nah Disini Di dalam Vaginosis bacterialis Nanti teman-teman Khas banget Akan menemukan Yang namanya Clue cell Pada pewarnaan gram Apa sih yang namanya Clue cell itu Jadi Clue cell itu Dia ini adalah Cell daripada Epithelial vagina Yang dia ini normal Kemudian Dia ini ketutupin Nih teman-teman Lihat nih Yang warnanya ungu Itu sebenarnya Dia adalah si bakteri-bakterinya Gitu Nah Si Gardneria Vaginalis ini Dia tidak punya kapsul Dia tidak motil Dia bentuknya batang gram negatif Sehingga Dia itu ampuh banget Kalau kita lawan Pakai antibiotik Yang namanya adalah Metronidazole Dan sifatnya adalah Anaerob Fakultatif Begitu Di dalam penegakannya Di dalam penegakannya Juga sebenarnya Ada sebuah Kriteria khusus Teman-teman Ada yang namanya Kriteria diagnosis Amsel Nah Jadi Sebelum saya terangin Kriteria diagnosis Amsel Saya ingin ngeliatin Kalau misalnya Nanti pakai modalitas Untuk mengecek Pas dari spekulumnya Kita tetesin Tetesin Daripada KOH 10% Ini Ini maksudnya Ini namanya Amintes Atau Wiftes Pas kita cium Dia fishy odor Jadi katanya Baunya tuh amis Terus Kalau misalnya Kita cek pH-nya Dia akan Lebih basah Dan kalau Misalnya Kita lakukan Pewarnaan gram Nanti disini Dia ada Yang namanya Clue cell Yang tadi Sudah saya jelasin Sehingga Sebenarnya Semua temuan tersebut Akan membentuk Empat kriteria Dari diagnosis Amsel Yang pertama Dilihat secara klinis Duh tubuhnya Oke teman-teman Silahkan deskripsikan Dia tipis Hobogen Melekat pada dinding Vagina Dan langsung Ingat-ingat aja Selain itu Juga dia Warnanya agak Keabu-abuan Lalu kalau misalnya Dia dari Amintes Atau Wiftes Dengan KOH 10% Dia menyebabkan Bau yang amis Dan pH-nya Lebih dari 4,5 Alias jadi basah Dan terdapat Clue cell Dalam pewarnaan gram Gitu teman-teman Sampai sini Ada pertanyaan Dulu gak? Selamat menikmati Terima kasih.